Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Untuk video kali ini saya kedatangan servisan lagi OPPO F3 CPH1609 Lupa Sandi atau Lupa Pola Seperti pada umumnya smartphone Bila Lupa Sandi atau Lupa Pola Bisa kita reset melalui Recovery Mode Mari kita coba kita reset melalui Recovery Mode Kita matikan terlebih dahulu smartphone nya Kemudian kita masuk di Recovery Mode Intro Tekan Volume Down dan Power On secara bersama-sama Nanti kita akan ditampilkan menu 3 pilihan bahasa Dan kita pilih Inggris saja ya teman-teman Kemudian kita pilih Web Data Dan disinilah permasalahannya Web Data pun minta Sandi Kita tidak bisa berbuat apa-apa Terus solusinya bagaimana Jadi untuk solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Kita perlu bantuan laptop atau PC Dan tool XTM Miracle Tender Dan driver Mediatek Setelah bahan sudah siap Kita instalkan driver Mediatek nya terlebih dahulu Nanti untuk tool dan driver nya Bisa teman-teman download di link yang ada di deskripsi Gratis ya teman-teman Cukup like, subscribe, dan komen di bawah ini Jadi untuk driver Mediatek ini Perlu kita instalkan di laptop atau PC Karena kita akan menghubungkan Smartphone Oppo F3 Yang chipsetnya Mediatek Dengan laptop atau PC Jadi apabila kita tidak instalkan driver Mediatek Di laptop atau PC Maka laptop atau PC Tidak bisa terhubung dengan smartphone Jadi driver ini fungsinya sebagai jembatan Yang menyambungkan atau menghubungkan Antara smartphone Android dengan komputer atau laptop ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita ke tahap selanjutnya Kita instalkan Ektm Miracle Tender Yang versinya 2.82 di laptop atau PC Kita next-next saja Dan ikuti petunjuknya sampai finish Terima kasih telah menonton! Untuk settingan Ektm Miracle Tender Untuk settingannya Ektm Miracle Tender Tolong diperhatikan dan jangan sampai salah Teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang saya lakukan Kita klik dan pilih di bagian MTK Kemudian pilih format Lalu di bagian boot select Pilih 8TH boot Di bagian universal kita ganti menjadi Oppo F3 Garis miring A77 Kemudian di bagian shape mode kita hilangkan checklistnya Di bagian auto kita checklist Di bagian advantage di checklist Setelah settingannya sudah benar dan sesuai Kita klik start button Dan apabila muncul tampilan seperti ini Klik no Kemudian kita beralih ke smartphone ya teman-teman Kombinasikan tombol volume up Dan volume down Tekan dan tahan secara bersama-sama Kemudian colokan kabel datanya Di port kabel data di smartphone Bila sudah berhasil Terhubung tampilannya seperti ini Otomatis flash berjalan Dan kalau keluar tampilan lagi seperti ini Klik ok saja Sampai flashing down Kemudian setelah selesai Kita cabut kabel datanya Dan kita ke tahap selanjutnya Yaitu setting di smartphone-nya Kita hidupkan smartphone-nya Dan setelah smartphone menyala Kita dihadapkan tampilan menu bahasa Seperti ini Pilih saja bahasa Indonesia Kemudian kita klik lanjutkan Di bagian opsi kawasan Kita pilih Indonesia Lalu klik berikutnya Sampai disini Kita dihadapkan menu Sambungkan wifi Teman-teman bisa pilih Wifi-nya masing-masing Dan masukkan Kata sandi atau password wifi-nya Dan klik selanjutnya Untuk langkah berikutnya Kita pilih perangkat lain Lalu klik berikutnya Kita diharuskan untuk memilih Opsi login Di akun google Dengan memasukkan email Dan password Atau membuat akun baru Atau lewati fase ini Bagi yang sudah punya akun google Silahkan masukkan Akun google-nya Dan klik berikutnya Terima kasih telah menonton Bila sudah masuk di akun google Scroll ke bawah Sambil dibaca Dan pilih saya setujui Kemudian masuk di layanan google Teman-teman Scroll ke bawah lagi Dan pilih berikutnya Kemudian masuk di menu Atur kode pas Dan sitik jari Di fase ini Saya lewati saja Kemudian di ketentuan pengguna Klik lanjutkan Klik lanjutkan Dan klik berikutnya Kita pilih Dan kita sudah masuk di menu Selamat datang Ponsel OPPO Kita klik mulai sekarang Dan kita sudah berhasil Menghapus sandi Dan bypass FRP OPPO F3 CPH 1609 Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe dan share Agar HRC channel Tetap terus berkarya di sini Sekian terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih